Pendekar Kidal Jilid 5. Hian Ilosa tunjuk senyuman manis, ujarnya, kulihat kau mi miliki ilmu silat tinggi, mi miliki lengan tembaga lagi, sungguh mencocoki seleraku, tawa yang manis menggiurkan ditambah dengan gerakan badan yang bergaya menantang. Metu Si Pitong Pi Tian Ong menjadi terliak, apalagi mendengar kata mencocoki seleraku, keruan hatinya terasa syur, senangnya bukan main memang usianya sudah setengah abad, tapi selama ini dia tetap bujangan, sesaat dia mengawasi kungi, ingin rasanya segera mengebahnya pergi. Tapi demi gengsi, tadi dia menahannya, kalau sekarang mengusirnya malah berarti menjilat ludah sendiri, maka sesaat mulutnya tak bisa bicara. Tapi wajahnya yang tadi merah padam sekarang tampak berseri senang, katanya dengan halus, Chai Hai seorang yang suka berterus terang, Siao Nyo Chu, nyonya muda, ada omongan apa, boleh silakan katakan saja. Tadi dia membahasakan di Alohau, aku orang tua, sekarang diganti Chai He, aku yang rendah, kiranya dia merasa dirinya lebih muda beberapa tahun secara mendadak. Hian Ilosat Mi Lerok sambil mencibir, katanya tertawa genit, dengan adik ini kau tidak bermusuhan, biarkan dia pergi saja, nanti kita bicara lagi. Orang suruh kungi pergi, tentu saja cocok dengan keinginan Tongpi Tian Ong, dia berseri tawa, katanya. Betul Siao Nyo Chu, Chai He hanya mencari burunya, Hoan Jielu Jilei, dulu aku pernah bentrok sama dia, maka sekarang ini ingin ku bereskan perhitungan lama. Mahaha, sebetulnya soal ini juga tidak penting, Siao Nyo Chu mau mendamaikan soal ini, biarlah aku menurut saja, lalu dia berpaling ke arah lingkungi, teriaknya, anak muda, kau boleh lekas enyah. Sudah tentu kungi maklum akan watak genit Hian Ilosat, agaknya dia sengaja hendak mimika Tongpi Tian Ong dengan rayuannya, serta memperalat orang menjadi kaki tangannya. Usia Tongpi Tian Ong sudah setengah abad, tapi masih metuk keranjang dan suka piti halus naganya laki perempuan ini memang sudah sama ketagihan karena merasa muak dan jijik, lekas kungi jemput pedangnya, tanpa bersuara dia terus tinggal pergi. Sudah seperti dikelihati Tongpi Tian Ong, segera diami langkah maju sambil mi mandang Hian Ilosat lekat seakan ingin menelannya bulat, katanya cengar-cengir, Siao Nyo Chu, bocah itu sudah pergi, ingin omong apa lekas kau katakan. Hian Ilosat gigit bibir, metu mengerling penuh arti, katanya sambil tertawa. Kalau ku katakan, kau tidak marah bukan? Dalam jarak tiga kaki hidung Tongpi Tian, Ong sudah mengendus bau harum yang mima bukan, seketika jantungnya berdegup lebih cepat. Dia M dia menyesali hidupnya selama lebih nol tahun yang lampau secara sia, kenapa sampai malah M ini baru akan merasakan badan perempuan yang cantik dan harum menggiurkan lekas. Dia berkata, boleh katakan saja, Chai Hai pasti tidak akan, tidak akan marah. Dengan sapu tangan menutup mulut, Hian Ilosat berkata Eilmen kalau kau tidak marah, biarlah aku bicara terus terang. Kulihat lenganmu ini kalau tidak salah terbuat dari campuran tembaga dengan emas, malah di dalamnya juga terpasang alat rahasia sehingga biaya digunakan secara bebas dan lincah, dibanding. Satu tangan besi keluarga ku jelas lebih sempurna, oleh karena itu. Karena itu apa tanya Tongpi Tian, Ong? Lengan tembaga bukankah setingkat lebih tinggi dari lengan besi oleh karena itu aku ingin mengundangmu menjadi kepala dari barisan tangan besi keluarga ku. Ternyata dirinya hanya akan dijadikan kepala barisan segala, sungguh terlalu dan besar salah wasel ini seketika berubah kelamair muka Tongpi Tian, Ong. Dengusnya, kau, ingin loho menjadi kepala barisan. Hian Ilosat mi betulkan letak rembutnya yang terurai, ujarnya, eh, kau tidak mau. Atau merasa merendahkan derajatmu. Tanda tanya. Bicara terus terang, setiap anggota barisan tangan besi adalah jago silat kelas tinggi di Burin, dibanding kau Tongpi Tian, Ong rasanya tidak lebih rendah. Kuangkat kau menjadi kepala barisan mereka, karena kau punya lengan tembaga yang lebih sempurna. Ini berarti aku telah mengangkat dan mengarge dirimu. Naik pitam Tongpi Tian Ong mendengar kata orang, hardiknya beringas, perempuan bangsat, berani kau menggoda dan mempermainkan diriku? Mendadak berubah kak wajah Hian Ilosat. Katanya dingin, aku sudah naksir lengan tembagamu itu, maka kau harus jadi kepala barisan lengan besi itu, kuundang kau secara hormat. Kalau tidak mau terpaksa ku gunakan kekerasan padamu, di mana tangannya melambai, tiba serang kumbau harum merangsang ke muka lawan. Betapapun Tongpi Tian Ong juga banyak pengalaman, dengan terkesiap cepat ia melompat mundur seraya menghardik, perempuan sundel, belum habis makiannya, tiba terasa di sebelah belakang ada apa yang tak berberes, maklumlah betapa tinggi dan tangguh ilmu silat Tongpi Tian Ong, dalam jarak tiga tombaka asal ada orang mendekati dirinya pasti diketahuinya. Tapi kali ini panca inderanya bekerja lambat, waktu dia merasakan gejala tidak beres, orang di belakangnya sudah dekat. Dari suara napas orang ia tahu ada dua orang telah menganca em dirinya dari belakang. Dia em diami batin, orang dapat mendekatiku dalam jarak setombak, agaknya kepandaian mereka memang tidak lebih rendah daripada diriku. Cemerlang sinar metuhian iloset, katanya sambil tertawa, Baiklah, kalian saja yang menangkapnya, berbareng ia lantas mi lompat mundur. Kedua orang di belakang saling mim beri isyarat, mulut masing bersiul sekali, lalu mi lompat maju bersama, kedua tangan masing bergerak menangkap ketubuh Tongpi Tian Ong. Bukan kepala gusar Tongpi Tian Ong, sambil menghardik dia ayun lengan tembaga melayani serangan orang yang melabrak. Dari kiri, berbareng badan berputar, tahu kaki kanan melayang menyeram pang lawan yang menubruk dari kanan. Sekilas dilihatnya kedua orang yang melabrak dirinya adalah laki berbaju hijau, usianya kurang lebih tahun 1940-an, yang mengejutkan adalah tangan kiri mereka bersemu kehijauan, kelima jari tangannya laksana cakar yang mengkilap kelihatan runcing tajaem, dari sinar kemilau kehijauan itu jelas bahwa lengan mereka berlumur racun yang amat jahat. Mau tak mau timbul rasa curiga Tongpi Tian Ong, batinnya, Tadi dia bilang keluarganya punya satu orang berlengan besi, semuanya adalah tokoh kangow yang beken namanya, memangnya siapa dan bagaimana latar belakang orang ini hati mimatin, sementara mulut menghardik, keparat, kalian bertiga maju bersama juga lohuthe idak pandang sebelah mata. Jangan kau tak kabur, jengek hian iloset, kalau tiba saatnya aku turun tangan, pasti aku akan turun gelanggang. Terang, suara benturan benda keras mini kak telinga, lengan tembaga Tongpi Tian Ong disambut oleh pukulan lengan besi orang sebelah kiri, keduanya sama terhempas mundur. Maka laki baju hijau di sebelah kanan mendapat peluang untuk menubruk maju, lengan besi kirinya segera bergerak dengan tipu hingbokaliongkan, miembelah miring ulu naga, pinggang Tongpi Tian, Ong menjadi incaran. Tak keburu berkelit, terpaksa Tongpi Tian Ong kerahkan tenaga, ia sambut pula serangan lawan dengan lengan tembaganya, serang begitu lengan tembaga, dan lengan besi beradu, laki baju hijau di sebelah sana terpental mundur tiga tindak. Tongpi Tian Ong sendiri juga tak kuasa menguasai diri, ia pun menyurut tiga tindak dia embatinya bertambah kejut, walau lewekang kedua lawan bukan tandingannya, tapi terpaut tidak jauh. Sementara lawan di sebelah kiri sudah merangsak maju pula, jari tangan besi kirinya bergerak laksana samberan kilat, telapak tangan kanan berwarna merah darah menyolok menyerang tiba. Bersama, jalan mundur Tongpi Tian Ong sudah terkurung. Sebat sekali lawan di sebelah kanan pun melompat maju pula, lengan besi menyerang dengan jurus Noliong Sipcu, naga marah menggondo Elmut Iara, gerak lengannya lapat membawa bunyi gemuruh terus mencakar ke batok kepala Tongpi Tian Ong. Tongpi Tian Ong murka sekali, ia membentak keras, sambil ni loncat ke atas, di mana lengan bajunya mengebas, segera dia balas menyerang dengan gencar. Sebagai jago nomor satu di daerah selatan yang dijuluki Laem Kiyangit Ki, bukan saja lengan tembaganya lihai luar biasa, kepandayan silat lainnya pun terhitung kelas wahid di kalangan bulim. Tapi di luar dugaan bahwa kedua orang baju hijau yang dihadapinya sekarang juga gembong aliran hitam pilihan, ilmu silatnya sudah tentu tidak lemah. Serang menyerang berlangsung dengan gencar, ketiganya tanpa menggunakan senjata, tapi pertempuran ini jauh lebih berbahaya dan sengit dari adu senjata. Gebrak dilakukan dalam jarak dekat semakin tempur semakin sengit, sedikit lina, tentu jiwa terancam, tidak mati juga pasti terluka parah. Dalam sekejap 30 jurus telah berlalu. Semakin bertempur Tongpi Tian Ong semakin murka, tapi juga semakin kaget, tadi dia mengira dalam 30 jurus pasti dapat mengalahkan kedua lawannya, tapi kenyataan kedua lengan besi lawan dapat bekerja sama sedemikian baiknya, serangan pun gencar dan ganas. Setelah tahun 1930-an jurus ini ternyata dirasakan bahwa Lwekang sendiri semakin susut. Sudah tentu keadaan ini semakin menciutkan Yali dan perbawahnya, sekaligus menyadarkan benaknya pula bahwa secara tidak disadarinya tadi dirinya sudah dikerjai oleh Yan Ilosat. Mendadak dia menggerung gusar, lengan tembaga sebelah kanan terayun ke atas, dari kelima ujung jari tembaganya itu serempak menyemprot keluar lima jalur air kuning yang deras. Kiranya buatan lengan tembaga sebelah kanan Tongpi Tian Ong lebih ringan, di dalamnya ada selongsong yang berisi air beracun, asal tekan tombolnya, air beracun akan menyemprot dari lubang di ujung jari. Semprotan air kuning itu dapat mencapai setombaka. Jauhnya, sekali kulit badan manusia kena kesemprot, daging seketika mim busuk. Apalagi serangan ini sering dilancarkan secata mendadak maka ganasnya luar biasa. Agaknya kedua laki baju hijau secara diam telah dikisiki hian iloset dengan ilmu mengirim gelombang suara, begitu lengan kanan Tongpi, Tian Ong terayun ke atas, serempak dengan cepat luar biasa mereka melompacauh menghindarkan diri. Begitu air kuning itu menyemprot bagai kabut tebal milanda keempat penjuru, kedua orang itu pun sudah mundur setombak lebih. Maka terdengarlah suara mendesis ramai, air kuning itu munkrat bertaburan di atas tanah dan seketika menimbulkan kepulan asap kuning jang baunya teramat busuk Untunglah angin pegunungan lekas sekali meniupnya buyar. Melihat semprotan air beracunnya gagal, amarah Tongpi Tian Ong semakin mimuncak, ia menuding hian iloset dan mim bentak, sundel, berani kau kerjailohu. Baru sekarang kau tahu jengek hian iloset cekikikan berkerutuk gigi Tongpi Tian Ong, hardiknya bengis, keparat. Mampuslah kau, empat titik kemilau kuning laksana emas mendadak menjeprat kekeluar laksana sambaran kilat, itulah selongsong jari tembaga yang dia pasang pada ujung jari tangannya. Maka terdengar hian iloset menjerit kaget, mendadak tubuhnya roboh ke belakang. Tongpi Tian Ong tertawa dingin, ejeknya. Perempuan jalang, sebetulnya tiada niat lohau, membunuhmu, kau sendiri yang cari mampus, jangan salahkan lohau kejaem. Sembari bicara segera ia hendak mimungut kembali selongsong jari tembaga, mendadak kepalanya pusing, badan yang sudah terbungkuk hampir saja jatuh terjerembab. Pada saat yang sama, kupingnya mendengar tawa ringan merdu, berbareng jalan darah di belakang batok kepalanya terasa sakit. Tertutup mata menjadi gelap seketika dia jatuh tersungkur dan tidak ingat diri. Tian Iloset berdiri di belakang sambil tertawa cekikikan, di mana tangannya mengulap dua orang segera maju mendekat. Kata mereka sambil niluruskan kedua tangan, Sian Chu, Dewi, ada perintah apa? Tian Iloset mengeluarkan sebuah botol porselin kecil serta menuang sebutir pil warna hijau, gelap dianggurkannya kepada kedua orang baju hijau, katanya, minumkan obat ini kepadanya. Laki baju hijau sebelah kiri mengiyakan, dia terima obat pil itu serta pencet dagu tongpi, Tian Ong, pil itu terus dia jejal ke mulutnya. Hian Iloset tertawa puas, katanya, bawa dia, sekarang kita boleh pergi. Oh, 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 oh. Sepanjang jalan lingkun gi berlari kencang, waktu terang tanah dia sudah tiba di Chin, siang, ia cari hotel terus masuk kamar, ia duduk semadi sampai lupa keadaan sekelilingnya. Waktu mengakhiri semadinya, hari pun sudah dekat tengah hari, kepada pelayan ia minta diantar makanan ke dalam kamar, setelah kenyang dia salin pakaian, menyoreng pedang, setelah bayar kening terus berangkat. Tengah hari ramai orang yang berlalu lalang di jalan raya, sudah tentu tak mungkin dia mengembangkan ginkang, tapi dari Chin Asiang sampai ke Siau Asiang, jaraknya kira ada 00 lili, terpaksa dia beli kuda untuk menempuh perjalanan jauh ini. Kuda di pedal terus sampai kehabiaan tenaga dan berbubih mulutnya, sebelum maghrib dia tiba di sebuah dukuh kecil, letaknya tidak jauh dari pat kongsan. Kebetulan di pinggir jalan ada sebuah gubuk yang mengibarkan panji bertuliskan arak, kiranya warung arak tempat orang berteduh dari terik matahari dan sekedar istirahat. Setelah menempuh perjalanan setengah hari, lapar dan dahaga perut lingkungi, maka dia tambat kuda pada pohon di luar warung terus dimasuki warung arak itu. Tampak seorang laki berpakaian kasar tengah mim bersihkan meja. Kiranya hari menjelang maghrib, pejalan kaki burung melanjutkan perjalanan masuk kota, maka keadaan warung ini sepi. Pelayan, masih ada makanan apa, lekas keluarkan, begitu masuk konggi terus minta makanan serta memilih tempat duduk. Pelayan mengawasi konggi sejenak sahutnya, cuan tunggu sebentar, makanan masih ada buru dia berlari masuk. Melihat langkah orang enteng dan gesit, diam tergerak hati kungi, batinnya, pakaian pelayan ini kelihatan kasar, gerak-geriknya kurang mimadai, langkahnya gesit lagi, tempat ini sudah tidak jauh dari pahat kongsan, bukan mustahil ini metemusuh. Aku harus berlaku hati, demikian dia lantas waspada. Lekas sekali pelayan tadi sudah keluar nih em bawa sepoci air teh dan sebuah cangkir, katanya sambil seri tawa, tuan, silakan minum dulu, bakpau dan pangsit di warung kami memang selalu sedia, sebentar lagi selesai dipanasi. Konggi manggut, katanya, ada makanan apa pula boleh kau keluarkan saja. Pelayan mengiakan terus berlari masuk pula. Walau kerongkongan merasa kering, tapi kungi tidak berani segera minum, ia keluarkan kantong sulam pemberian unhoan kun dan ambil sebutir jing simtan terus dikulum dalam mulut, lalu dia tuang secangkir teh dan ditenggak habis. Tak lama kemudian pelayan sudah keluar nih em bawa sepiring pangsit dan bakpau, katanya tertawa, cuan silakan mencicipi dulu. Setelah meletakkan piring, matanya mengering, dilihatnya kungi sudah menghabiskan secangkir teh, seketika wajahnya menunjuk rasa senang. Tersimpu dia ambil puci serta menuang pula secangkir untuk kungi, katanya tertawa, cuan menempuh perjalanan jauh, tentu haos, daun teh warung kami adalah losan teh keluaran pet. Kongsan yang segar dan nyaman rasanya, warnanya memang tidak sedap dipandang, tapi kental dan nikmat, cocok untuk menghilangkan dahaga. Melihat gerak gerik orang serta tutur katanya, kungi tahu di dalam air teh pasti ditaruh apa, namun dia sudah telan jing simtan, tak perlu takut muslihat orang, maka dia manggut. Katanya air teh ini memang enak rasanya, secangkir penuh kembali dia tenggak habis, lalu bakpau dan pangsit ganti-berganti dia gasak pula. Melihat secangkir teh habis pula, semakin riang hati pelayan, lekas dia tuang penuh pula secangkir. Sekejap saja lingkungi sudah lalap habis sepiring bakpau dan pangsit, air teh pun entah sudah berapa cangkir masuk ke perut, katanya sambil langkat kepala, berapa duitnya. Habis berkata tiba dia pegang kepala sambil mengeluh ringan, katanya, celaka, kenapa kepalaku jadi pusing? Sejak mula pelayan berdiri di samping milayaninya, segera dia unjuk seri tawa, katanya, mungkin tuang terburu menempuh perjalanan, badan penat tentu kepala pusing. Sambil mengawasi pelayan, kungi berkata, tidak mungkin, barusan aku segar bugar, kenapa mendadak bisa pusing? Mungkin, kau titik mencampur apa di dalam air teh. Beberapa patah kata terakhir diucapkan dengan suara tidak jelas, badan menjadi lemas, kepala tertunduk ke atas meja terus pulas. Pelayan itu tiba tertawa lebar, katanya puas, anak muda, bila kau sadar, tapi sudah terlambat. Dari dalam warung tiba berlari keluar seorang laki pula, serunya, sudah kau tundukan bocah itu? Pelayan itu tertawa, obatnya ku taruh satu lipat lebih banyak dari biasanya, memangnya kuat dia bertahan? Bocah ini memang luar biasa kekuatannya, orang lain seteguk saja pasti semaput, tapi dia hampir menghabiskan sepoci dan sepiring bakpau dan pangsit, cit. Dia bilang dia tidak takut racun, tadi juga aku khawatir kalau dia kebal dari tip gau, bi, masuk mulut semaput, nama obat bius. Kau tunggu dia sebentar, aku akan lapor kepada cit ya, kata laki yang baru datang. Lalu melangkah keluar. Sudah tentu semua percakapan mereka didengar oleh lingkungi baru sekarang dia tahu duduk persoalannya, bahwa yang mengundang dirinya ke pat kongsan ternyata memang betul tong cit ya adanya. Sudah tentu dia tidak berpeluk tangan mim biarkan laki itu pergi mim beri laporan dia em jari tangan kanan mencetik, sejalur angin segera menerjang punggung laki yang sudah milangkah keluar pintu. Seketika laki itu ngimatung kaku di ambang pintu karena tertutup hiatonya, melihat temannya berhenti di depan pintu, pelayan itu segera mendesak, katanya mau lapor kepada cit ya, kenapa tidak lekas berangkat, kuda tunggangan bocah ini ditambat di luar pintu, apapula yang kau tunggu? Karena hiatu tertutup badan kaku tak mampu bergerak, sudah tentu mulutnya juga kaku tak dapat bersuara. Keruan laki yang menyamar pelayan itu menjadi heran dan menggerutu, hai, cuwi losam, kenapa kau? Baru saja selesai bicara, kupingnya tiba mendengar suara halus berkata, losam kemasukan setan, lekas kau saja yang lapor kepada cit ya. Pelayan berjingkat kaget seperti disengat ke labang, metu jelilatan mengawasi sekelilingnya, tapi dalam warung hanya lingkunggi seorang dan tetap mendekam di atas meja, sudah semaput minum obat diusnya lalu siapakah yang berbicara? Tahu ada gejala ganjil, dengan juri dia berkata, siapa kau hanya dirinya yang masih sedar bugar di dalam warung, tiada orang lain, sudah tentu tiada orang yang menjawab pertanyaannya. Dengan mim busungkan dada mim perbesar nyail, pelayan ini menjuraki empat penjuru, katanya keras, sahabat dari manakah? Yang bicara dengan Chai Hei. Kami dari keluarga Tong di Sujuan, atas perintah Tong Cipya kami melakukan suatu pekerjaan di sini, mungkin sahabat kebetulan lewat, umpama air sungai tidak bercampur air sumur, ku harap sahabat tidak mencampuri urusan kami. Kun Gi angkat kepala serta berkata tertawa, aku akan mim beri ampun padamu, asal kau mau bicara terus terang. Sudah tentu nelayan itu berjingkrak kaget pula, serunya dengan terliak, kau titik kau tidak semaput ada niat lari, tapi entah mengapa kedua kakinya tidak mau turut perintah lagi. Kun Gi mengawasi orang dengan tertawa, katanya, bukankah tadi kau bilang Cipya mengatakan aku tidak takut racun. Kalau racun aku tidak gentar, apalagi obat bius, memangnya aku gampang dibikin semaput? GR metar badan pelayan itu, keringat dingin gemerobius mim basai badannya. Saudara harap tenang saja, di hadapanku kau tidak bisa lari lebih teiga langkah, kun Gi mi em peringatkan. Laki itu memang tidak berani bergerak katanya tergagap, to'aya, kau, kau tentu tahu, hamba hanya menjalankan. Perintah, jangan cerewet, jawab pertanyaanku, di mana Cipya sekarang Cipya, Cipya sekarang berada di Pat Kong San. Pat Kong San sebelah mana di rumah keluarga kau, siapa yang telah kalian culik? Kabarnya seorang nona, dia adalah adik to'aya titik. Heran hati kun Gi, entah nona siapa dan dari mana yang mereka culik, tapi orang mengatakan dia adikku? Maka ia pun manggut. Katanya, baiklah, aku tidak akan menyakiti kalian, tapi kalian harus tetap di sini. Sekali tuding dari kejauhan dia tutuk hiatu pelayan serta berkata dingin, hiatu kalian hanya kututuk setelah tengah malaem nanti baru akan terbuka sendiri. Dengan langkah lebar dia keluar dan cemplaka kudanya terus dibedal ke arah Pat Kong San. Lekas sekali dia sudah tiba di Pat Kong San, tampak sebuah jalan besar yang dialasi papan batu, rata memanjang langsung menuju ke rumah milik keluarga Goh di atas gunung. Hari sudah gelap tapi meteling kun Gi dapat melihat di tempat gelap dilihatnya di depan ada sebuah hutan, di depan sana berdiri empat laki seragam hitam. Di sebelah belakangnya lagi adalah laki tua berjubah biru, usianya lebih dari setengah abad. Kepalanya mengenakan topi yang bentuknya seperti semangka, mukanya kurus tepos, matanya bersinar terang. Tai yang hiat di kedua pelipiannya menonjol, sekilas pandang orang akan tahu bahwa dia seorang jago kosan mi miliki kekuatan luar dalaem. Tangan laki tua bertopi mi megang sebatang pipa cangklong panjang, sikapnya dingin, dengan seksama dia mengawasi kun Gi tanpa bersuara. Tetap duduk di punggung kudanya kun Gi berkata dengan sikap angkul. Ada apa? Salah satu keempat laki seragam hitam bersuara, kau siapa dan mau kemana? Siapa aku dan mau kemana? Peduli apa dengan kalian? Laki yang bicara menarik muka, katanya, kau tahu menjurus kemana jalan ini? Coba katakan, kemana? Jalan besar ini hanya menuju ke gedung keluarga go. Memang aku mau ke tempat keluarga go. Agaknya laki tua bertopi tidak sabar lagi, dia mengulap tangan menghentikan percakapan, katanya kepada kun Gi, untuk keperluan apa cuan pergi ke tempat keluarga go. Kun Gi tertawa dingin, jawabnya, untuk apa aku kemari? Kenapa kau tanya aku malah? Kalau saudara tidak ingin kena perkara, ku harap lekas putar balik saja, ancam laki tua bertopi. Menegak alis kun Gi, tatanya, justru sebaliknya, keluarga tong kalian yang sengaja cari perkara padaku. Berubah air muka laki tua bertopi, katanya berat, setelah tahu siapa yang bertempat tinggal di tempat keluarga go sekarang, tapi kau masih meluruk datang? Kalau aku takut kena perkara, memangnya aku berani datang ejek kun Gi. Bocah sumbong, maki laki tua bertopi dengan gusar. Tiba dia berpaling kepada kimpat laki seragam hitam, katanya sambil menudingling kun Gi dengan pipanya, siapa di antara kalian yang berani meringkusnya? Dua orang segera tampil ke muka, masingmi lolos golok di tangan kanan dan kiri, dengan langkah lebar menghampiri kun Gi. Setelah dekat keduanya sama angkat ke golok, bentaknya, saudara mau turun dan terima diringkus? Atau ingin kami ajar? Dengan tenang kun Gi tetap bercokol di atas kudanya, katanya tertawa, boleh terserah apa kehendak kalian. Karena kun Gi tetap duduk di punggung kuda, kedua orang ini tahu untuk mim buatnya turun terpaksa harus melukai kudanya. Dulu, maka tanpa berjanji keduanya lantas mim babat ke kaki kuda, mulut pun menghardik, bocah, menggelinding turun. Berkerut alis kun Gi, bentaknya, ada permusuhan apa kudaku dengan kalian tiba iya mim mecut dengan cambuk di tangannya, Tar, dengan tepat ujung cambuknya mim belit pergelangan tangan laki di sebelah kanan laki itu menjerit keras, goloknya terlempar jatuh, sambil mi megangi tangan dia menjerit sembari berjongkok. Saking kesakitan keringat dingin sampai berketes, terang lukanya tidak ringan. Cambuk lingkun Gi ternyata bergerak hidup laksana ular, baru saja di sebelah kanan mim nungging kesakitan, tahu bayangan cambuk sudah melecut ke sebelah kiri. Tar, telak mengenai pundak laki sebelah kiri orang ini pun menjerit kesakitan, goloknya entah mencelat kemana, saking kesakitan dia berguling di tanah. Kedua temannya gusar, segera mereka miemburu maju seraya berkawok, golok terayun terus menyerbu dengan beringas. Tapi baru saja mereka beberapa langkah di depan kuda, tiba terasa bayangan orang berkelebat, hakikatnya mereka tidak melihat jelas bagaimana lingkun Gi mi lompat turun dari punggung kuda, tahu orang sudah berdiri di depan mereka. Selama 300 tahun turun temurun, keluarga Tong malang mie lintang di Kango dengan senjata rahasia beracun, tidak sedikit orange dari golongan hitam dan putih yang menghormat dan mengikat persahabatan dengan mereka, soalnya juga karena jari menghadapi senjata rahasia mereka yang beracun, maka jarang yang berani cari perkara pada mereka. Orang keluarga Tong sendiri juga jarang berkecimpung di dunia persilatan, oleh karena secara langsung menjadikan mereka teinggi hati, berpendapat bahwa orang Kango dan tidak berani cari perkara pada keluarganya sehingga anak buah mereka pun bertingkah laku kasar dan sombong. Melihat lingkun Gi maju, kedua orang itu pun tidak banyak cincong, serem tak golok mirka bergerak sinar biru bersilang seperti gunting raksasa dan mim bacok miring ke tubuh lingkun Gi. Jangan kira mereka hanya kacung keluarga Tong, maklumlah karena orang mereka tiada yang berkecimpung di dunia Kango, daripada iseng, maka mereka menghabiskan waktu untuk melatih diri oleh karena itu setiap orang keluarga Tong, memiliki kepandaian silat yang lumayan busuk atau guru silat yang biasa berkelana di Kango. Mungkin hanya dalam gebrak sudah dapat dipukur oboh oleh mereka, tapi hari ini mereka justru menghadapi lingkun Gi, seumpama telur mim bentur batu. Begitu kaki hinggap di tanah, kun Gi langsung menyongsong dua larik sinar biru secara bersilang yang menggunting tiba, dia tertawa lebar, katanya, kembali semua kerocotak berguna mendadak di agerakan kedua tangan, 10 jari terbuka, masing mencengkeram ke batang golok lawan. Dengan tangan kosong, ternyata dia berani tangkap golok yang tajam malah berlumuh racun baru saja kedua laki itu melengak tahu terasa tangan mengencang, golok masing sudah terpegang oleh musuh. Sudah tentu kejut mereka bukan main, insaf menghadapi jago kosan, lekas mereka menarik sekuat tenaga. Tak taunya golok mereka itu seperti terjepit tangga meraksasa, sedakit pun tak bergeming. Kun Gi menyeringai dingin, dia emia kerahkan lukang, melalui batang golok dia salurkan tenaga dalamnya. Terasa telapak tangan tergetar, mendadak lengampun menjadi linu, sudah tentu kedua laki itu tak kuasa mim pertahankan goloknya lagi. Dengan mudah Kun Gi merempas golok kedua lawannya, mendadak golok terpencar ke kanan-kiri, gagang golok masing mengetuk ke arah kedua lawan Kero mengetuk dengan golok sebetulnya bukan gerakan tipu apa, tapi serangan dilancarkan. Oleh Kun Gi, maka perbawanya tentu luar biasa, lain daripada yang lain. Di kalah kedua laki itu melonggau kebingungan karena golok terampas lawan, mendadak lutut terasa kesakitan, mulut menjerit, kontan mereka roboh ke tanah. Gerakan lingkun Gi secara beruntun ini dilakukan dengan cepat luar biasa, lompat turun dari kodanya sampai merebut golok serta mengetuk kedua lawan hanya berlangsung dalam sekejap Sampai pun orang tua bertopi yang berdiri menonton di sana hanya mengawasi dengan mendolong, tahu keempat pembantunya sudah dirobohkan semuanya, untuk menolong juga tidak sempat lagi. Keruan ia kaget bercampur gusar, sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa musuh yang masih begini muda memiliki kepandayan setinggi ini, Sepasang matanya yang kelam seperti biji mata burung hantu mengawasi kun Gi, bentaknya dengan suara berat, ternyata tuan memang punya bobot, tak heran berani mi luruk kemari dan mi buat onar. Seenaknya kun Gi lempar kedua golok rampasannya, dengan tertawa congkak dia berkata aku datang mi menuhi undangan, bukan sengaja mau mencari onar, Kalau saudara tidak ingin mi beri pengajaran, lekaslah menyampaikan laporan, katakan bahwa aku orang syiling telah datang. Mendengar orang datang atas undangan sebetulnya si orang tua bertopi mau tanya atas undangan siapa dia kemari? Tapi serta mendengar kata terakhir yang bernada menantang serta mensindir seakan dirinya tidak berani mi lawannya, air mukanya menjadi gelap katanya terkekeh dingin, Bagus sekali, asal hari kau bisa mengalahkan lohu, nanti pasti akan kulaporkan. Ling kun Gi tergelak lantang, ujarnya, bagus, apa yang kau katakan memang mencocoki seleraku. Laki tua bertopi mendengus, pipa cangklong dia pindah ke tangan kiri, tangan kanan teiba terayun, telapak tangannya yang hitam legam tau menepuk ke dada lawan titik. Heksat Chiang, dia yang berteriak dalam hati kun Gi waktu melihat telapak tangan orang berwarna hitam. Sudah tentu kun Gi tidak gentar dan tidak unjuk kelemahan. Dia kerahkan lewekang di tangan kanan terus dorong ke depan, secara keras dia sambut pukulan lawan. Terdengar suara keras, pergelangan tangan kun Gi tergetar kesemutan, dia tau pukulan orang tua bertopi mengandung racun jahat, maka lekas dia merogoh ke kantong menggengga MP2 kacu. Laki tua bertopi juga terhempas mundur tiga langkah, darah bergolak di rongga dadanya, ia terkejut, batinnya bocah ini begini muda, dari mana mimper oleh lewekang setangguh ini tapi wajahnya yang kurus tiba menggulung senyum sadis, katanya mengulap tangan, bocah, lekas kau ke embali sana. Ling kun Gi berdiri tegak sambil bertolak pinggang, sahutnya pura kehranan, lo, kenapa, apa cahai hei kalah? Anak muda, laki tua bertopi terkial, ingat baik, hari ini pada tahun depan adalah ulang tahun hari kematianmu. Kun Gi tertawa-tawar, katanya, katamu sulit ku mengerti, agaknya kau mau bilang bahwa jiwa ku takkan bertahan sampai malam ini. Betul, memang itulah maksudku. Aneh, kata Kun Gi dengan mimadut, kenapa cahai hei sedikit pun teidak merasakan? Kuharap kau lekas melaporkan kedatanganku. Ternyata laki bertopi ini adalah congkoan, kepala rumah tangga, keluarga tong yang bergelar Hekset Chiang Hing Sukawai, biasanya dia pendiaem, banyak akal muslihatnya dan keji. Terutama Hekset Chiang yang dilatihnya amat ganas karena menggunakan racun khas keluarga tong sehingga lebih lihai dibanding Hekset Chiang yang biasa di kalangan kangong, setiap lawan yang terkena pukulannya dalam jangka setengah hari jiwanya. Pasti melayang kalau tidak diberi obat penawar tunggal buatan keluarga tong pula. Pemuda di hadapannya ini telah mengadu pukulan dengan dirinya, biasanya racun pasti sudah merembes ke telapak tangan dan tubuhnya, langsung menerjang jantung, bekerjanya racun juga jauh lebih cepat dari luka di tempat lain karena pukulan yang sama. Tapi pemuda ini tetap segar bugar, sedikit pun tidak menunjukkan gejala keracunan. Keruan rasa kejut orang tua itu jauh lebih besar dibanding terpukul mundur tiga langkah tadi. Dengan mendelik ia tatap kungi dalam hati mingung pat, keparat, bocah ini tidak takut racun. Mendadak dia manggut, katanya, baiklah, mari biar loho menunjukkan jalan, lalu ia beranjak ke atas gunung melalui jalan yang berian daspapan batu besar itu. Lingkungi tertawa dengan pengah, sambil menarik tali kendali kudanya, dia ikut di belakang orang. Jalan berbatu ini ternyata lapang dan halus, walau terus menanjak ke atas, tapi orang tidak merasakan lelah, deretan pohon syong dan pek, yang sudah tua berjajar di sepanjang jalan menuju ke atas. Tanpa terasa, mereka tiba di lamping gunung. Di sebelah depan adalah sebuah tanah lapang yang luas, cuaca meski gelap tapi kungi masih dapat melihat jelas lapangan luas ini sekelilingnya di pagari batu putih yang berukir, Tumbuhan bunga beraneka warnanya sedang mekar semerbak di sepanjang pagar batu putih itu. Di sebelah depan sana adalah sebuah pintu gerbang besar dan tinggi dibangun dari marmer hijau mengkilap tepat di atas pintu gerbang terukir beberapa huruf yang berwarna menyolok dari dasar hijau berbunyi puri keluar gago. Kedua pintu gerbang terpentang lebar. Di kedua sisi pintu tergantung dua buah lampion besar, di atas lampion ini bertuliskan huruf tong, kiranya mereka menetap di rumah keluarga gago untuk sementara. Di depan pintu berdiri dua orang laki baju hijau yang menyoreng golok, tegak tanpa bergerak tak ubahnya seperti dua patung. Hekset siang hing sukawe ini membawa kun, gi ke tengah lapangan tiba dia berhenti dan berpaling, katanya dingin, sahabat, tunggulah di sini sebentar, lohu akan masuk mim beri laporan lalu dia milangkah masuk ke pintu gerbang. Ling Kun Gi menunggu dengan sabar, tak lama kemudian tampak hing sukawe sudah keluar pula mim bawa seorang laki berusia tahun 1950-an, alis gaun biok tebal, metu seperti burung hantu, mengenakan jubah panjang warna biru, sikapnya kelihatan angkuh. Pada saat kedua orang ini muncul, dari kiri kanan pintu gerbang beruntun keluar pula delapan laki bertubuh kekar, berpakaian ketat, pakai ikat kepala, golok besar yang mereka bawa berkilau mim mancarkan warna biru, semuanya serba biru. Walau mereka tidak langsung mengepung ling Kun Gi, tapi sigap sekali mereka sudah mimincarkan diri, dari jarak kejauhan mereka mengelilingi tanah lapang ini. Sambil menggendong tangan Kun Gi berdiri di tengah lapangan, mi lirik pun tidak ke arah mereka. Laki jubah biru menatap dengan tajam ke arah ling Kun Gi, lalu bertanya kepada Hing Su Kwe. Bocah inikah yang kau katakan Hing Su Kwe ini ingiakan dengan hormat? Menyipit metu laki jubah biru, tanyanya dingin, siapa namamu? Untuk apa kemari? Kun Gi tetap berdiri tegak dengan sikap angkuh, diam saja seperti tidak mendengar tegur sapa orang. Anak muda, laki jubah biru menarik muka, lohu bertanya padamu. Kau dengar tidak? Tanya padaku jawab Kun Gi sambil mi lirik, lebih baik kau sebutkan dulu siapa dirimu ini. Sedikit melengah ke laki jubah biru, katanya, lohu Patian Gi, kepala Cong Kean dari keluarga Tong Di Su Jan. Kun Gi tetap menggendong kedua tangan, sikapnya sombong tidak hiraukan segala adat umumnya hanya mulutnya bersuara ooo saja. Amarah mi mba yang muka Patian Gi katanya, sekarang katakan maksud kedatanganmu. Kalau Pak Cong Kean tidak tahu maksud kedatanganku, suruhlah kweikian jiutong locit keluar, dia tahu siapa diriku. Berkerut alis Patian Gi, katanya, jadi saudara mencari cip dia, tapi cip dia sedang keluar. Memangnya dia takut menemui aku. Kalau begitu bebaskan perempuan yang kalian culik itu, katakun Gi ketus. Berjingkrak gusar Patian Gi, bentaknya, anak sombong, jangan kau bertingkah di sini. Sambil menarik alis Kun Gi balas mi bentak, orang sip pa, orang syiling ini datang menepati undangan, walau nona yang kalian culik bukan adikku, tapi aku orang syiling sudah meluruk kemari, maka nona itu harus ku tolong, leka suruh tong cip dia mim bebaskan dia. Kau bocah ini mi imbual apa? Terus terang ku beritahu, cip dia tidak di sini, lekas kau enyah saja. Kalian berani menculik, aku tidak peduli kalian dari keluarga tong segala. Kau tahu kami dari keluarga tong, berani kau main tuntut segala, besar sekalinya limu. Siang hari bolong menculik perempuan, memangnya kalian sudah lupa undang raja? Mendelik mata Patian Gi saking gusar, sambil mendengak ia tergelak, katanya, bocah ini sungguh angkuh, berarti mencari setori ke tempat ini, hayo kalian bekuk dia. Katanya yang terakhir ini mi imberi perintah kepada delapan laki seragam biru yang berpencari empat penjuru, dengan langkah enteng dan gesit cepat mereka merubung maju. Mereka berdiri dengan kedudukan Pat Kua, beberapa kaki di sekeliling-ling Kun Gi mereka berhenti, lalu dengan serentak mereka saling geser kedudukan pulas raya mengeluarkan golok masing terus mim bacoka secara serabutan, Kun Gi merasakan sinar biru berlapis laksana gunung menindih dari bergagai arah. Keruan kejut Kun Gi bukan main, dia em dia berpikir, agaknya mereka sudah siap menghadapiku, barisan golok ini sungguh lihai sekali, otak bekerja tangan pun bergerak, seret tahu pedangnya dia lolos, selarik sinar hijau teiba mengelilingi tubuhnya menjadi semca em jaringan cahaya mi em bungkus badan. Maka terdengarlah suara berdering keras dari kiri kanan, depan dan belakang, secara berantai senjata beradu keras. Walau dalam seca gebrak dia berhasil mim bendung delapan golok lawan, tapi hati sendiri juga mencelos, maklumlah barisan golok yang dilakukan delapan orang ini agaknya merupakan barisan tangguh yang amat dibanggakan oleh keluarga Tong Di Sujuan, setiap orangnya masing-masing memiliki kepandayan tinggi dan digembleng secara khusus. Begitu barisan golok berkembang, maka yang kelihatan hanya cahaya biru kemilau yang simpang siur menyamber kian kemari, lama-kelamaan semakin ketat dan ganas, sudah tentu Kun Gi terkepung dan semakin sempit ruang geraknya. Betapapun tinggi ilmu silatling Kun Gi di bawah rangsakan sinar golok lawan yang hebat ini, di aradat terdesak juga, terasa ilmu pedang senin diri yang lihai menjadi susah dikembangkan sudah tentu dia tidak tahu bahwa yang dihadapinya ini adalah Pat Kwa Tutin, barisan golok Pat Kwa, ciptaan keluarga Tong Di Sujuan. Walau tidak setara flohon tin dari Siow Lim Si serta Ngo Heng Kia M, tin dari Butong Pei, namun perbawanya juga amat mengejutkan, jarang tokoh bulim yang terkepung oleh barisan golok ini mampu lolos dengan hidup. Maklumlah keluarga Tong Di Sujuan terkenal dengan racun dan alat senjata, bukan saja kedelapan orang ini mahir betul memainkan barisan golok senjata. Mereka pun dilunguri racun dan dinemakan Tian Lan Hoa Hiya Tzu, golok langit biru pengeluluh darah, di samping itu mereka pun meyakinkan ilmu senjata rahasia yang lihai dan banyak ragamnya jurus terakhir. Dinemakan Pat Sian Hian Siu, delapan dewa merayakan ulang tahun, yaitu masing mendemonstrasikan kepandayan ilmu senjata rahasia, delapan maca M senjata rahasia serentak memberondong ke satu sasaran, sebelum musuh roboh terkapar, serangan tidak akan usai. Tujuh kali gebrakan telah berlalu, terasa oleh kungi barisan golok lawan melibat dirinya sedemikian kencang, kemana dirinya bergerak sinar biru selalu mengikuti gerak langkahnya, dibabat tidak putus, ditusuk tak tembus, dibacok pun tidak pecah. Lama-kelamaan kungi merasa sebal dan mangkel kalau dirinya selalu menjadi bulanan musuh, kapan pertempuran berakhir? Tiba pedangnya berputar, kaki menjejak dan tubuh pun milambung ke atas. Diluar taunya bahwa kedelapan orang ini dijuluki Tong Bun Pan Chiang, delapan jago keluarga Tong, ilmu silat masing memang sangat tinggi, bila musuh melompat ke atas, mereka pun turut mingapung ke atas dan golok mereka tetap merangsak secara bersilang dari delapan penjuru, tubuh musuh tetap menjadi sasaran. Sejak berkelana di Kangau, baru pertama kali ini Ling Kun Gi benar merasakan betapa dasyat dan berat pertempuran yang harus dihadapinya ini. Badan yang terapung. Mendadak dia bikin berat dan anjlok dengan cepat dari tangkas, sekaligus dia hindarkan tabasan delapan golok beracun, begitu kaki menginjak tanah selicin belut tubuhnya berputar dan berkisar untuk menerjang keluar kepungan barisan golok musuh. Diluar taunya bahwa kedelapan lawannya juga sudah gembelengan, ilmu silat dan pikiran mereka boleh dikatakan sudah bersatu padu, bekerja serasi dan ketat begitu golok mimba coka tempat kosong, sigap sekali mereka pun turun deliapan orang tetap pada posisi semula, sedikit pun tidak kacau, delapan larik sinar biru kembali menyambar. Congkoan Patian Gi berdiri diundakan dengan air muka mimbas ikreng terdengar suaranya mementak, anak muda, sekarang buang pedangmu, masih ada harapan jiwamu akan hidup. Mendengar seruan acongkoan mereka, kedelapan orang itu pun ikut mimbentak anak muda, congkoan suruh kau mimbuang pedang, lekas menyerah, terkepung di tengah, kungi menjadi berang, serunya lantang. Orang sipa, soalnya aku tidak ingin melukai orang tanpa sebab, kau kira barisan golok ini dapat mengurung diriku di tengah alunan suaranya pedangnya menusuk dengan jurus aneh dan lihai, tampak selarik sinar lembayung yang menyilaukan matu, tiba mainnya eber ke samping terus berputar keluar jurus ini adalah Leong Ken Gia, naga bertempur di sawah, merupakan salah satu jurus dari delapan jurus ilmu pedang warisan keluarganya. Gurunya pernah berpesan, tiga macam ilmu silat warisan keluarganya tidak boleh sembarangan dipertunjukkan selama mengembara di kangong, tapi sekarang dia dipaksa oleh keadaan demi mim pertahankan diri. Hanya sekejap saja, terdengar suara berdering keras dan panjang secara beruntun, kedelapan laki baju biru hanya merasa pandangan kabur dan silau oleh samberan sinar terang, tahu pergelangan tangan tergetar lemas dan linu, Tianlan, Hoa Hiya Tsubuyar, hampir dalam waktu yang sama golok mereka terpental lepas dan berjatuhan mengeluarkan suara kerontangan di atas lantai batu. Sudah tentu kedelapan lelaki itu melenggong dan mematung sesaat oleh serangan lihai dan tak terduga ini, tiada yang tahu kera. Bagaimana golok mereka bisa terlepas sehingga mereka mendelik saja mengawasi lingkungi. Hebat perubahan air muka Patian Gi, mendadak dia tepuk kedua tangan, serunya, kalian tunggu apa lagi kata ini berarti abah pula terhadap kedelapan laki baju biru itu. Dengan tersipu kedelapan orang itu serempak Mi lompat jauh ke belakang, delapan tangan serentak terayun pula, bintik biru kemilau yang tak terhitung jumlahnya sama Mi luncur ke arah Kun Gi berdiri. Tapi saat itu juga Kun Gi tahu sudah berada di depan Patian Gi, ujung pedang yang kemilau telah menganca em tenggorokannya, katanya dingin, orang sipa, berani kau bergerak segera kutusuk tenggorokanmu. Bahwa Patian Gi bisa diangkat sebagai kepala congkan keluarga Tong, sudah tentu dia memiliki kepandaian silat yang dapat diandaikan, tapi sekarang hakikatnya dia tidak melihat sesuatu dan Ling Kun Gi tahu sudah berada di depan dan menganca em tenggorokan dengan pedang. Keruan wajahnya seketika pucat berkeringat, tapi tidak berani bergerak sedikitpun. Heksat Chiang Hing Sukawaii berdiri di samping Patian Gi, orang ini lebih licik dan nakal, melihat gelagat jelek tanpa bersuara mendadak telapak tangannya menepuk ke iga Ling Kun Gi. Serangan ini dilakukan dalam jarak dekat, dilancarkan secara mendadak serta berusaha menolong atasannya lagi, sudah tentu lihai luar biasa. Seperti tumbuh metu di belakang kepalanya, tanpa menoleh kungi geraki tangan kanan, dengan jurus jijihut polong, tangan kosong mimbekuk naga, cepat laksana kilat, tahu pergelangan tangan Hing Sukawaii sudah terpegang terus dikipatkan ke belakang. Tidak ada keimpatan sedikitpun bagi Hing Sukawaii untuk mempertahankan diri, seperti orangan terbuat dari damen, tubuhnya terlempar jauh ke belakang, terbanting di tengah lapangan untung ke delapan orang yang menimpuk senjata rahasia. Itu sudah menghentikan serangannya karena bayangan kungi sudah lenyap secara mendadak kalau tidak tentu badan Hing Sukawaii yang menjadi sasaran gusar serta malu, tapi Patian Gi tak berani bergerak dengan ganasya mi mentak, apa keinginanmu saudara? Tunjukkan jalan sahut kungi angkuh. Gemobios keringat Patian Gi, tanyanya, kau ingin bertemu dengan siapa? Sudah tentu majikanmu, sahut kungi ketus. Kau, gugup dan gelisah suara Patian Gi. Tanpa mi memberi kesempatan orang bicara, tiba kungi tarik pedangnya, katanya dingin, orang sipa, mi baliklah pelan dan masuk ke dalaem, ku harap kau tahu diri, di hadapan orang siling menggunakan pedang atau tidak sama saja, sedikit kau mengunjuk gerakan mencurigakan, selangkah pun jangan harap kau bisa lari. Kalau di waktu biasa tentu Patian Gi tidak percaya, tapi kini kata ini diucapkan dari mulut lingkungi, mau tidak mau dia harus percaya dan betul tidak berani banyak tingkah. Maklumlah kepandayan silat anak muda ini sungguh amat tinggi dan sukar diukur, berani berkata tentu orang berani melaksanakan ancamannya. Memangnya manusia mana di kolong langit ini yang berani miim pertaruhkan jiwa sendiri dengan maut? Tanpa bersuara pelan Patian Gi miim balik tubuh, kini tenggorokan ada di depan, tapi masih serasa seperti ada pedang yang tidak kelihatan menganca em di leharnya. Untung pedang tidak terasa mengancam punggungnya, maka dengan leluasa ia berjalan masuk ia tahu orang suka memberi muka kepada dirinya. Sebenarnya lingkungi tidak pandang sebelah mata pada congkan keluarga Tong ini. Sebaliknya bagi Patian Gi, meski dirinya digusur masuk. Tapi bagi pandangan orang lain seolah Patian Gi menunjuk jalan dan mengiringi kungi masuk ke dala M. Sudah tentu hal ini jauh lebih terhormat daripada diancam dengan ujung pedang. Begitulah dia jalan di depan, sementara pedang lingkungi sudah dimasukkan ke dalam sarungnya, langkahnya mantap mengikuti orang ke dala M. Di depan pintu terjaga pula oleh empat orang laki baju hitam bergolok, melihat pacong kean masuk mengiringi tamu, sudah tentu mereka tidak berani merintangi. Masuk pintu kedua terlihatlah cahaya lampu terang benderang di ruang tengah, di antara undakan di serambi luar sana, berjajar empat perempuan yang bersenjata Tian Lan Tukak Ya Em. Usia keempat perempuan ini rata sudah lebih empat puluh, masing nih bawah kantong kulit di kiri kanan pinggang, tangan kiri semuanya mengenakan sarung tangan yang terbuat dari kulit menjangan. Kerai bambu menjuntai menutupi pintu besar, terdengar suara serak suara seorang perempuan tua berkata dari balik kerai sana, Pak Congkoan, ku dengar katanya ada orang mampu mecahkan pat kuatutin kita. Bergegas Pak Congkoan meranjak tiga langkah serta membungkuk di undakan, serunya, hamba memang kemari untuk memberi laporan kepada Lohu Jin, nyonya tua, orang ini siling, dia minta bertemu dengan Lohu Jin. Melengah Kun Gi mendengar ucapan ini, batinnya, yang kucari adalah Kwe I Kian Ji U Tong Cipya, kapan aku pernah bilang hendak menemunya tua ini? Terdengar perempuan tua di dalam berkata pula, mana orangnya? Pak Tianggi menjura pula, sahutnya, lapor hujin, hamba sudah mim bawanya ke mori. Terdengar perempuan tua mendengus, jengeknya, kalian sudah kecundang bukan? Keringat dingin berketes mim basai badan, Pak Tianggi bungkam teh tidak berani bersuara. Baiklah, suara perempuan tua lebih sabar dan lamban, bawa dia masuk. Pak Tianggi mengiakan, cepat dan membalik, wajahnya tampak menempilkan senyuman sinis, katanya Saudara Ling, mari masuk bersamaku, lalu dia mendahului masuk ke dalam. Ling Kun Gi tidak bersuara, dia ikuti orang naik keundakan, dua orang perempuan baju hitam maju dari kiri kanan menarik kerai ke atas dan mim beri jalan kepada mereka. Empat lamp lon besar tergantung di empat penjuru ruang pendopo besar dan luas ini, tepat di tengah tergantung pula sebuah lampu kaca yang berbentuk menyerupai sekuntum bunga teratai, maka keadaan ruang pendopo terang-benderang seperti siang hari. Sebuah kursi terbuat dari kayu cendana yang terukir indah berduduk dengan angkernya seorang perempuan tua berbaju kuning, wajahnya putih bersih, tapi kaku dingin, rambutnya sudah ubanan diikat kain hitam, tepat di tengah ikal rambutnya tertancap sebentuk mainan batu giyok yang berbentuk persis dengan kelelawar, tangan kanan memegang sebatang tongkat berkepala burung, usianya antara 60. Dua gadis baju hijau pelayan pribadinya berdiri mengapit di kiri kanan, pedang pendek tergantung di pinggang masing tepat di belakang kursi berdiri seorang nyonya muda yang cantik, sikapnya anggun, kalau dia bukan menantu si perempuan tua, mungkin putrinya. Begitu ngemasuki ruang pendopo, langkah pacong kan dipercepat dengan sedikit munduk, serunya, hamba menyampaikan sembah bakti kepada lalu, Lohu Jin dan Xiao Hu Jin. Pacong kan tidak usah banyak adat, perempuan tua mengebaskan lengan baju. Mulut bicara, namun biji matanya yang berkilat menatap Ling Kun Ki, lalu tanyanya dingin, Pacong kan, anak muda inikah yang mau menemuiku? Patian Ki mengiakan sambil mimbalik badan, katanya pada Kun Ki, saudara Ling bilang mau menemui Lohu Jin, nah, beliau inilah Lohu Jin. Pelan Kun Ki melangkah maju, dia mim beri hormat dan berkata, Chai He Ling Kun Ki, mim beri hormat kepada Lohu Jin. Anak muda, ujar Tong Lohu Jin, katanya di luar tadi kau berhasil menghancurkan Pakat Kuatutin kami, sungguh hebat kau ini, nadanya dingin, jelas hatinya mendongkol dan kurang senang. Kun Ki tertawa, katanya. Maaf Lohu Jin, demi mim pertahankan diri terpaksa Chai He melakukan apa saja yang bisa dilakukan, tapi dalam hal ini aku cukup menaruh belas kasihan, tiada seorang pun yang kulukai. Sedikit berubah rona muka Tong Lohu Jin, kalau begitu kau telah bermurah hati, bagaimana kalau kau tidak menaruh belas kasihan? Kau bunuh mereka semua menegak alis Ling Kun Ki, katanya dingin. Mereka tidak dapat mim berdakan salah dan benar, mengepung orang dan turun tangan dengan keji, umpama Chai He tidak menematkan jiwa mereka, sedikitnya pasti kukutungi lengan mereka yang menyerang dengan senjata beracun. Anak muda, semprotong Lohu Jin, tak kabur betul katamu, jangan kau mi mandang rendah terhadap anggota keluarga Tong kami. Kurang tepat ucapan Lohu Jin, ujar Kun Ki, dalam kalangan Kangau Hukum R. Imba sering terjadi, siapa lemah dia gugur dan si kuat sering minindak yang lemah cuma keluarga Tong kalian cukup terkenal, seharusnya kalian bertindak menurut aturan. Dalam hal apa kami tidak beraturan bentak Tong Lohu Jin gusar? Kalau Lohu Jin pegang aturan, coba tanya kepada Pak Cong Koan, Chai He datang atas undangan, tapi orang kalian main cegat dan menyerang, kalau Chai He tidak mampu mempertahankan diri, sejak tadi sudah terkapar mampus di tengah hutan sana. Pak Cong Koan, seru Tong Lohu Jin, apa betul ucapannya menurut laporan Hilhu Cong Koan? Demikian Pak Tian Gi. Menjelaskan, orang ini naik gunung mencari setori, karena sukar dilayani, terpaksa hamba suruh mereka menghadapinya dengan barisan golok. Kau tidak tanya maksud kedatangannya Desak Tong Lohu Jin. Hamba, sudah tanya, dia menuduh kita menculik perempuan baik, dia menuntut supaya kita membebaskan perempuan itu, demikian Pak Cong Koan menerangkan. Betulkah kalian menculik perempuan baik Desak Tong Lohu Jin pula? Gugup sikap Patian Gi, sahutnya, harap Lohu Jin maklum, mana kami berani melakukan perbuatan serendah ini? Sorot Meta, Tong Lohu Jin beralih ke arah Lingkun Gi, tanyanya, anak muda, kau minta bertemu dengan Lohu Jin, aku, maksudmu hendak menuntut pembebasan perempuan itu? Terus terang, Cai Ha tidak tahu bahwa Lohu Jin ada di sini, jadi tiada maksudku ingin menemui Lohu Jin, sahut Lingkun Gi terus terang. Lalu kau cari siapa? Cai Ha ingin menemui KW Ikyan Jiutong Citya Jadi Lo Citya yang menculik perempuan itu? Betul, dia menculik seorang perempuan, dia kira perempuan itu adalah adikku, maka dia tanteng aku datang ke Pat Kong San ini, lalu dari sakunya Kun Gi, keluarkan surat undangan itu katanya. Menembahkan, ada surat ini sebagai bukti harap Lohu Jin Mime Iksanya. Tanda petik, seorang pelayan perempuan segera maju Mimei nerima surat itu terus dipersembahkan kepada Lohu Jin. Setelah Mimei membaca surat itu, Tong Hujan Mimei ngernyitkan kening, tanyanya, kau tahu siapakah perempuan yang diculik Lohu Jin? Cai Ha tidak punya adik, siapa perempuan yang dia culik? Cai Ha tidak tahu, tapi dia menculik lantaran Cai Ha, terpaksa ku datang kemari menuntut Pembebasannya. Tong Lohu Jin Manggut, katanya, memang betul ucapanmu, lalu barang apa yang kau bawa? Hal ini Cai Ha sendiri juga kurang jelas, kemenon tengah hari waktu Cai Ha lewat perbatasan, pongcit dia dan anak buahnya mencegat serta menuntut barang yang ku bawa, sampai sekarang Cai Ha belum tahu apa tujuannya, mencegat dan ingin merempas barangku. Tampak marah mimik wajah Tong Lohu Jin, katanya kepada Pak Tian Gi, Pak Cong Koan, apa saja yang kau urus selama ini orang datang minta bertemu dengan secara hormat? Kalau Loh Chit Mi lakukan kesalahan, kenapa kau bela perbuatannya? Sungguh Mi malukan dan merendahkan derajat keluarga Tong kita. Tersipu Pak Tian Gi munduk, serunya. Hamba memang pantas mati, harap Lohu Jin suka Mi meri ampun. Jangan banyak bicara lagi, di mana Loh Chit Chit ya tidak kemari. Tong Lohu Jin mengetuk tongkat di atas lantai, serunya murka, sekarang juga kalian pergi mencarinya dan suruh dia segera kemari. Keluarga Tong dari Sujuan sampai main culik dan peras. Segala, betapa memalukan kalau sampai hal ini tersiar di kalangan kanu. Hayo lekas cari dia kemari. Tak berani ayal, cepat Pat Tian Gi berlari keluar dengan langkah tergopo. Anak muda, kata Tong Lohu Jin kemudian, kau sudah dengar, orang keluarga Tong tidak seluruhnya jelek seperti dugaanmu. Besok sebelum tengah hari kau boleh kemari lagi, walau perempuan itu bukan adikmu, Lohin akan serahkan dia padamu dan kau boleh mengembalikan dia ke rumahnya, kau terima tidak? Ling Kun Gi menjura, serunya, Lohu Jin berpesan, Chai He terima dengan senang hati. Baik, besok sebelum tengah hari, kau boleh kemari menemui Lohin pula. Kalau begitu, Chai He mohon diri. Terima kasih telah menonton!